Ada banyak sekali genre game yang bisa kamu mainkan di perangkat smartphone, baik itu pengguna Android ataupun iOS. Beberapa game developers besar jelas akan mengisi dua platform tersebut. Dengan banyaknya pilihan game yang ada, tentu saja akan membuat kita semakin banyak pilihan mode game yang bisa dimainkan. Untuk kamu, yang sering memainkan game online dan offline mestinya akan sangat menemukan banyak perbedaan di keduanya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita menuju video yang pertama. Tapi sebelum menuju video yang pertama, alangkah baiknya. Kalian menekan tombol subscribe-nya dulu, dan satu lagi, nyalain tombol loncengnya juga ya, jangan lupa. Di urutan pertama, saya punya game Minecraft FI Pocket Edition. Tak salah rasanya memasukkan game Minecraft FI Pocket Edition ini di urutan pertama. Bagaimana tidak, game Minecraft FI ini sudah dimainkan jutaan orang hingga saat ini. Game ini menyajikan permainan yang sangat epic. Jika sebelumnya pengguna hanya bisa memainkan game ini di PC, maka beberapa tahun belakangan, game Minecraft sudah hadir di perangkat mobile. Game Minecraft bisa kalian mainkan dengan full offline tanpa data sama sekalian. Di gamenya, kalian bisa mainkan dua mode, yaitu mode survival dan mode kreatif. Di dalamnya, kalian bisa membangun rumah, bertarung lawan zombie, dan sebagainya. Jika kalian pandai memainkannya, kalian bisa menemukan hal baru di setiap kalian memainkan game. Di urutan nomor dua, ada game Asphalt 8 Airborne. Kata apa ya yang muncul pertama kali saat mendengar kata Asphalt? Ya, game yang sangat melegenda yang satu ini bakalan hadir dengan keseruan yang sangat apik. Pilihan peta yang luas dengan banyaknya mobil yang menunggu untuk dibuka. Menjadi salah satu kelebihan game mobil terbaik ini, namun kelebihan game ini yang satu ini jelas ada pada penyuguhan grafik yang keren. Ukuran game ini sendiri cukup besar, dimana untuk bisa memainkan lemak baru, kamu harus mengunduh file tambahan terlebih dahulu. Dulu saya memainkan game Asphalt ini sebelum kemunculannya di Android. Saya memainkan game Asphalt ini memakai Zappa dan game Asphalt saat itu menjadi game yang wajib diestal saat itu. Dan sekarang transformasi game Asphalt menjadi sangat baik dari masa ke masa. Di urutan nomor tiga, saya merekomendasikan untuk kalian game Grand Theft Auto San Andreas. Jika mungkin ya kalian yang dulunya sering memainkan game ini di platform PlayStation 2, mungkin kalian akan kangen dengan masa-masa bermain PS2. Maka game offline Android terbaik yang satu ini merupakan pilihan paling tepat. Bagaimana tidak game yang satu ini telah hadir versi Android-nya, namun ukuran game ini termasuk besar. Tapi di dalam gamenya, kamu bisa memainkan berbagai macam misi yang menarik. Dan jika kamu ingin memainkan game GTA ini, menjadi lebih menarik, kalian bisa mendownload versi mod-nya. Ada banyak kok situs-situs yang menghadirkan game GTA yang versi mod-nya. Jadi, tunggu apa lagi, langsung mainkan gamenya dan selesaikan misi-misi di dalamnya. Di urutan nomor empat, kita ada game Tiny Troopers 2 Special Ops. Game selanjutnya yang bakalan membuat kamu lupa diri adalah Tiny Troopers 2. Dimana game keren yang satu ini bakalan hadir dengan penubuhan grafik dia di nanti, yang dikemas dengan sangat rapi. Karakter yang dibuat, seperti Minions, membuatnya semakin menarik. Nantinya, kamu akan bertugas mengalahkan beberapa musuh, demi mendapatkan berbagai item menarik. Dengan usiran segi yang lumayan besar ya, game ini berhasil membuat player berlama-lama memainkan game ini. Pernah juga saya mereview game ini di salah satu video saya, karena di saat saya pertama kali melihat game ini, saya sangat bersemangat ingin menjadikan game ini menjadi salah satu konten saya. Destroy, Rescue, Eliminate, Eliminate, and More, menjadi slogan menarik game ini. Urutan nomor terakhir, kita ada game Bully, Annie Perkari, Eliminate. Tengaja saya taruh game ini di urutan nomor terakhir, karena game ini menjadi game yang sangat ditunggu banyak orang. Dari namanya saja sudah menggambarkan tindakan yang tidak benar bukan? Ya, bully adalah tindakan kejahatan, seperti game bully ini memang menggambarkan keadaan seperti itu. Namun, alur cerita dan tantangan di dalam game ini sangat seru. Kita dapat berkelahi antar geng dan membangun sebuah kumpulan yang kuat. Jika kalian sudah berumur 18 tahun ke atas, dapat memainkan game ini. Jika kalian masih di bawah umur, sebaiknya memainkan game yang memang diperuntukkan untuk umurnya. Sejigian ini lumayan besar ya, tapi sebanding dengan pengalaman bermain game yang berbeda dari yang lainnya. Di saat kamu sedang tidak memiliki paket internet, maka rasanya akan membosankan ya, jika tidak memainkan game Android. Namun, dari itu, buat kamu yang suka memainkan game Android, maka alangkah baiknya memiliki beberapa stock game offline yang bisa dimainkan setelah yang bisa dimainkan. Setelah melihat video di atas, mungkin kamu harus memiliki beberapa gambaran game offline yang akan kalian coba. Jadi, konten terus layar HP kalian, subscribe channel ini, nyalakan icon loncengnya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai berjumpa di video berikutnya, terima kasih.